Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Setiap orang beriman pasti akan dicoba Hal itu sesuatu yang biasa Namun bila berasal dari yang maha pencipta Hal itu sesuatu yang sangat luar biasa Artinya setiap orang yang meyakini syariat agama Islam Melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya Tidak akan luput dari musibah dan cobaan Hal ini tertera dalam Al-Quran Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu Dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan Dan memberikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar Ibnu Qasir Rahimahkumullah berkomentar Bahwa Allah SWT akan mencoba hambanya Terkadang dengan hal yang mengembirakan Dan terkadang dengan kesusahan berupa rasa takut, lapar, sedikit Bahkan hilangnya harta benda Meninggalnya para karib kerabat serta sawah ladang Yang tidak mendatangkan hasil seperti biasanya Ketika musibah menimpa Maka ucapan yang seharusnya kita perbanyak adalah kalimat istirja Inna lillahi wa inna ilaihi ralji'un Sesungguhnya kami adalah milik Allah Dan kepadanyalah kami kembali Said bin Zubair berkata Sungguh umat ini telah dikaruniai satu ucapan Yang belum pernah diberikan kepada para nabi Dan umat-umat sebelumnya Yaitu kalimat istirja Namun semestinya bukan hanya lidah yang berucap Lebih dari itu Hati dan seluruh jiwa raga kita harus benar-benar kembali kepadanya Meretapi kesalahan Mengakui dosa-dosa yang telah kita lakukan Serta mengisi detik-detik hidup kita dengan amal saleh dan ketaatan Sungguh menakjubkan urusan orang yang beriman Sungguh setiap urusannya mengandung kebaikan Jika ia ditimpa hal yang menyenangkan Maka ia bersyukur Dan itu baik bagi dirinya Dan jika ia ditimpa musibah Ia bersabar Dan itu juga baik bagi dirinya Hal ini tidak dimiliki oleh siapapun Selain orang yang beriman Hadis riwayat muslim Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!